Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Josy Nikol. Hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pera-peradilan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam persidangan ini sempat terjadi perdebatan antara penasihat hukum Tom Lembong dan tim Jaksa Agung. Perdebatan ini terjadi akibat penasihat hukum pemohon mempertanyakan keabsahan keterangan kedua ahli yang dibawa oleh Kejaksaan Agung. Hal ini sebab pendapat ahli dalam afidavid keduanya dinilai sama persis. Dalam persidangan kali ini pihak Kejaksaan Agung menghadirkan dua orang ahli hukum acara pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Hidnu Nugroho dan Universitas Erlangga Taufiq Rahman. Sama persis dengan naskah yang dibuat oleh PhD Taufiq Rahman. Kata-kata sepasip betan titik koma yang salah. Saya ingin tanya, siapa yang dibuat? Bapak Profesor yang membuat, Bapak Profesor yang membuat, Bapak Profesor yang memotek, dan yang beliau, Sebenarnya, apa yang saya ingin tanya, ini kaitan, ahli ini kita terpanggap untuk dibutat sebagai ahli. Karena beliau adalah seorang akademisi, seorang buah susah, yang kita harus agak informasi semua kaya-kaya. Kalau dalam persidangan yang mulai ini, dalam membuat kursi dan toge, selalu ikan, Bapak Profesor yang membuat, 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 Terima kasih.